Eh, itu apa wih? Merah-merah? Ah, sakit! Ya Allah, itu kenapa? Mampus, kepala sekolah datang. Darah? Clara, kamu hamil? Saya mohon, jangan dewa anak saya. Anaknya pejabat, harusnya bisa ngurusin anak. Kalau anak ini gak ngurus, gimana ngurusin rakyat? Gini, saya bakal dengar berapa pun. Enggak, pokoknya anak anda saya D.O. Nyonya, ada wartawan pada ngumpul di depan. Yaudah, sudang bodoh! Ini semua gara-gara kamu. Kamu hancurnya hidup anak saya. Bahkan bisa jadi poncik saya kutang hancur. Bini gue kan sukanya cewek. Emang cewek sama cewek bisa hamil. Gimana Clara? Luang kiri di kamar, gak mau ngomong. Aku tahu semua soal kamu dari Clara. Gimana kalau kita cari bareng pelakunya? Lu ada petunjuk. Waktu itu, kami bertiga lagi ke labing. Tiba-tiba, dia pingsan. Aduh, gimana nih? Kita angkut dia ke mobil gue. Terus gue anterin dia pulang sendiri. Sendiri? Santai. Lu tunggu aja di sini. Ntar lagi juga gue balik. Gue curiga. Jangan-jangan dia papai Clara. Apalagi... Dari dulu, dia naksir sama Clara. Kamu mau gak jadi pacarku? Maafin, Noah. Aku lebih suka kita temenan. Tunggu. Dia nolak sini, Noah. Tapi waktu itu, gue nemuin banyak foto mesra mereka di laptop Clara. Itu mah foto buat kedok doang. Apa? Kalian, Les? Bener. Dan kami butuh bantuanmu sebagai teman. Aku mau bayar. Asal kamu mau pura-pura jadi pacarku di tempat umum. Apalagi, nyokapnya dia kan anti yang warna-warni. Kalau saya terpilih di pemilu, hukum di negara kita akan saya bantuan. Kau pelangi, akan saya penjarakan. Oke, kita cegah tanah gitu. Eh, apa ini?